Dari informasi lainnya, saudara dorang, ditinggal pergi oleh pemilik kontrakan ke Merauke, satu unit kontrakan di Jalan Flamboyan, Kota Raja, di Lahap, Sijago, Merah. Kebakaran satu unit rumah kontrak di Jalan Flamboyan, belakang kantor Taspen, Kota Jayapura, terjadi pada Senin sore 23 Juli 2018, sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, di mana berdasarkan keterangan tetangga yang juga sebagai saksi, Erik Latuhari-Hari, yang baru saja tiba di rumahnya, melihat ada asap disertai api yang keluar dari rumah kontrakan atas nama Riko Renhar. Kemudian Erik berteriak meminta tolong dan dibantu warga sekitar menggunakan alat siadanya untuk memadamkan api. Kemarannya lagi keluar, berangkat ke Manukwari, di Atokan. Sudah satu minggu, yaudah. Kemudian Kemadang akan berkat, 8 jam rambut. Jadi, sekitar jam setinggal 4.00, yaudah. Karena belum berkat, kemudian 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 kemudian. 25 menit berselang, mobil pemadam kebakaran pun tiba dan berhasil memadamkan api tersebut. Pada saat kejadian, penghuni rumah kontrakan Riko Renhar tidak berada di rumah dan sedang berada di Kabupaten Merauke selama 4 hari. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut dan satu unit sepeda motor warna merah hitam milik Riko Renhar terbakar serta kerugian diperkirakan sebesar kurang lebih 500 juta rupiah. Andrew Warrior, INews Jaipura, memberitakan.